Mola api politik menjelang pemilihan umum 2024 mempengaruhi sivitas akademika perguruan tinggi negeri dan swasta. Setelah deklarasi forum guru besar dan dosen menyelamatkan demokrasi, forum rektor Indonesia ikut sertah dengan deklarasi untuk mengawal pemilu damai. Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah pertemuan 12 rektor yang turut hadir. Forum Rektor Indonesia dipimpin oleh Prof. Nur Hasan merancang deklarasi dengan 5 poin untuk menciptakan pemilu damai pada 14 Februari 2024. Forum Rektor Indonesia mengajak masyarakat dan akademisi mengawal pemilu 2024 dengan deklarasi dan rekomendasi penting, termasuk menjaga kondusivitas kampus dan memberikan edukasi untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan, Prof. Rektor Indonesia, Forum Rektor Indonesia menyeluruhkan, Satu, mengajak segenap komponen bangsa untuk mensukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. Dua, menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat mengecabelah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi. Tiga, bersama-sama menangkap berita hoax dan ujaran keputian yang dapat mengganggu jalannya pemilu 2024. Empat, warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak korput. Kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang. Lima, kampus bukan tempat mengecabelah. Sebaliknya, kampus menjaga kondusionalitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi tercintanya pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai. Dan, makasal tidak berbaring dalam Forum Rektor Indonesia. Forum ini terbentuk setelah guru besar dan dosen mengirim petisi kepada pemerintah dengan seruan seragam untuk pemilu 2024. Sementara itu, Rektor Unhas yang menjadi tuan rumah dalam deklarasi Forum Rektor Indonesia, Prof. Jamaluddin Jompa, menyatakan bahwa deklarasi dari anggota Forum Rektor Indonesia untuk menyikapi pesta demokrasi yang akan berlangsung 10 hari lagi diharapkan berjalan aman dan damai. Sebelumnya, ia juga telah mengeluarkan maklumat Rektor, menanggapi petisi dan pernyataan sikap kepada Presiden Jokowi yang disampaikan oleh beberapa guru besar dan dosen Unhas. Terima kasih telah menonton!